Ada komentar dari bro Said Farhan Komentarnya gini Bro, tolong buatin gimana cara jadi pendengar yang baik dan ketoksik buat orang tua, keluarga, maupun pasangan bro Terima kasih Oke, lo ada niatan yang bagus bro Jadi pendengar yang baik juga mempunyai manfaat Yaitu meningkatkan hubungan dalam kehidupan pribadi Membantu memecahkan masalah orang lain Mempelajari berbagai sudut pandang untuk memperluas perspektif sendiri Dan lain-lain Oke, gak lama-lama ini tipsnya bro Yang pertama, perlihatkan tanda hormat lo bro Nah disini, gue jadikan contoh adalah wanita Tapi juga berlaku juga sama keluarga, orang tua, atau siapapun Seorang wanita terkadang hanya ingin diakui dan merasa dihormati Apabila yang ia bicarakan didengar baik oleh pasangannya Sebenarnya dia tahu, apa yang dia bicarakan tidak menarik di hati pasangannya Tapi, hanya dengan meminjamkan telinga kita kepadanya Itu adalah tanda menghargai dan pasangan akan sangat menyukai hal itu bro Yang kedua, tetap tenang Jika lo menemukan masalah dengan pasangan lo, jangan pernah hindari masalah tersebut bro Ajaklah ngobrol pasangan lo, biarkan ia bicara dan mengeluarkan segala gelukesahnya Latih diri lo untuk tetap tenang menghadapi pasangan lo Cukup diam, amati, dan kasih respon yang positif Yang ketiga, jadilah penanya bro Jika pasangan lo sudah bercerita banyak dan panjang lebar sama lo Cobalah untuk mengajukan pertanyaan di waktu yang tepat Pertanyaan membuktikan bahwa lo menjadi pendengar yang baik Gak perlu mengajukan banyak pertanyaan Satu pertanyaan cukup bro Yang penting, di waktu yang tepat Di waktu yang tepat itu saat pasangan sudah selesai bercerita Dan butuh nasihat dan saran lo Yang keempat, siapkan diri untuk terkejut Nah, ketika seorang wanita sedang berbicara Lo harus bisa menganggap apa yang ia omongin adalah hal yang baik-baik saja Walaupun itu salah sekalipun bro Jangan pernah memberikan pandangan buruk terhadap apa yang dibicarakannya Jika itu sampai terjadi Lo akan dibuat terkejut dengan tindakan yang ia lakukan Biasanya wanita akan diam Itu tandanya marah berarti bro Nah, intinya Jadi pendengar yang baik Itu jika lo bisa memahami perasaan lawan bicara lo bro Lo pasti bisa Semangat bro